musik musik yaya eleman gambar mandor musik musik kong musik kita intip nih lagi ngapain ya orangnya ini kelektor yang lagi gila-gila Oh salam salam selalu selalu siapa nama lengkap ada Endra Pak Kade Endra Pak Dek dimana tinggal di Kutuh Pandawa terus mau kertas apa nih boleh boleh kita bincang-bincang video dikit dah suap-suap ini berapa pohon bawa kesini lima pohon yang kecil berapa yang demik empat yang umum satu ketapa yang demik banyak itu saya punya tapi emang yang dicodong ke pohon cemek ya Nah kita bicara-bincang nih beliau kan ada di arena mana pohonnya nih lebih enak Oh ini ya ini kayaknya udah besen terus nih ya baru tapi disini belum tuh best-end loh itu udah saya nggak lihat kenapa persaingannya pohonnya udah wajah berat-berat-berat jadi smartphone saya jadi yang punya pohonnya udah 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 puyeng juga didengar lihat ini kenapa koleksi yang lainin usapanya kuat-kuat ya sangat tak lihat sepintas dari bawah pokoknya ngeri-ngeri turun apalagi di demik ya waww maksudnya nanggap tuh seluruh Indonesia itu apalagi nanti apa ini tempur kan ya tetap berani ya pertarung sejati beliau ini tetap lah nah pada mau tanya ini Sencang salah satu ya Sencang berapa bawa 5 kebunnya Sencang aja boleh saya tanya nih kenapa boleh tertarik dengan Sencang gimana ya kalau ngerawatnya tak samain kayak pikus maksudnya memang Sencang dibilang sulit kan resek dan sebagainya awalnya saya melihara Sencang sih itu yang saya takutin cuma setelah saya jalanin mungkin yang pernah matiin pohon satu itu yang bikin saya agak penasaran penasaran dan tahu pengalaman udah enggak enggak jadi udah enggak beban lagi enggak takut pasti ngedrop ya itu udah ya selama saya pegang nggak begitu potong bahannya potongnya potong wajah lah nggak wajah terus habis potong ditendohin tetap seminggu seminggu kalau udah kelihatan mau tubuh terus tuh tak balikin lah oh ini salah satu sencangnya nah Padik kalau ini boleh tanya nih harga berapa dimana kita menyudut nih ke harga ini jadi ini tujuannya bukan pamer jadi tujuannya inspirasi buat teman-teman jadi bahwa pohon kecil memang keberadaannya benar nilainya subitu ini bukan asal cerita kalau saya mau lepas itu maksudnya lebih lebih soalnya kenapa saya bilang beli pokoknya nggak saya jual soalnya kalau kita bicara posisi jual ini berapa ini teman-teman ini sencangnya kalau judul kalau saya posisi jual paling 30 kalau lepas berarti ada bisa dijual juga bisa ya makanya saya karena saya nggak target memang nggak jual kan tapi kalau cocok dengan harga yang saya tawarin mungkin saya lepas pakai apelanilah tidak ini harga sekarang harga besok belum tentu juga sama belum tentu lagi sebulan apalagi nanti bestain bulanin lagi harganya bisa 45 ini ya bisa ya bisa ya bisa keren luar biasa soalnya apa namanya pohon masih saya senangin maksudnya saya nggak lepas buru-buru makanya saya pasang harga segitu lah tapi kalau memang ada yang mau ngambil segitu mungkin saya lepas saya pakai up lagi pakai nyari yang lebih di luar biasa mana lagi pohonnya pak? yang kecil mana? di Madia 1 mana mana? coba lihat di sini berapa? 4 di Pratama 1 prospek 2 Madia 1 mana Madia? coba lihat Madia jalan-jalan lihat nih pohon kecil-kecil belum nyari pohonnya ini tarung-tarung pohonnya mukana nih wala yang wide di clarify monanya gimana? tepuh gente anda Oh ini lap-lap lap-lap lap-lap-lap lap-lap-lap mana lap-lap wah ini ini sama bonsai saking sayangnya semua bonsai ya sama lap ini ada ada rahasianya gak? kenapa bisa mengkilat ini? saya pakai baby oil oh baby oil itu sih yang dikasih tau sama senior senior ya ini lah pakai boy oil ya biar kotnya kelihatan gini oke baby oil balik banget jadi harganya selangit ya harganya tingin belum dijual lagi ini kayaknya mau melepaskan peran ya apa dia? pengganti nanti gak punya kalau ada pengganti dijual kalau ini sebenarnya belum gak jual ada penawaran ada penawaran? belum ada ya tapi kasihan jual ya memang semaskotnya saya nih maksudnya ada kontes masih bisa masuk ke kontes saya bawa ini berapa tahun sudah dirawat? kalau aku pegang demik-demik pas demik pertama itu udah 3 bulan sebelum demik saya baru ambil barang berapa? 1 tahun ya? berarti 1 tahun dah 1 tahun 3 bulan ya 1 tahun 3 bulan tapi awal main mohon saya beli ini awal saya main sancang ini ya? kenapa tertarik dengan poni? awalnya saya dari ambil awalnya kan apa sungguhnya itu yang tak bisa ngeliat belum tak ngeliat geraknya maksudnya masih ininya masih belum biasa belum dibuka sudah tertarik itu yang tak ngeliat pertama setelah itu aku tak suruh Kak Krisnya yang ini ngejain ngejain tambah seneng lagi ya dari sana berarti ceritanya gurunya ini dong sancang ya akhirnya tambah awalnya saya main sancang ini akhirnya beli-beli keren emang luar biasa ya jadi teman-teman gak usah ragu dan takut lagi untuk merawat sancang terbukti dah sahabat-sahabat kita berhasil melawat sancang dan tidak ada kendala ya Pak De terima kasih ya selamat menikmati saya selalu Pak De saya selalu Pak Yogi terima kasih ya iya Pak De